Halo teman-teman Belanja Mobil, selamat datang kembali di channel Belanja Mobil dan seperti janji gue kemarin, kalau kali ini gue akan buatin video kalian tentang mobil-mobil bekas sedan mewah yang harganya sudah murah-murah asik banget kan, di tahun baru kali ini punya mobil baru sedan mewah dan FYI kita mulai dari harga 200 jutaan, 300 jutaan sampai dengan 800 jutaan dan kira-kira ada mobil apa aja, jadi jangan skip videonya like video ini dulu dan kita langsung lanjut ke mobil pertama, let's go rekomendasi mobil pertama dan kedua langsung aja teman-teman, gak usah yang mahal-mahal kita punya dua buah merek dari Jerman yaitu BMW coba siapa disini yang suka dengan BMW dan kita punya nih teman-teman, gak mahal-mahal banget rasanya masih tergolong mobil cukup baru dan tentunya sangat mewah kita mulai dari yang kakaknya dulu, yang seri 5 atau medium luxury sedan ini merupakan BMW 520 F10 tahun 2013 dengan warna brown seperti ini yang pastinya sangat jarang di Indonesia teman-teman yes, biasanya warna-warna BMW seri 5 ini putih, hitam, tapi kita punya warna brown seperti ini dan mobil ini spesial juga walaupun tahun 2013 namun odometernya baru tercatat di angka 42.000 km dan mobil ini rawatan dari BMW, jadi kalau kalian ragu silahkan bawa mobil ini ke bengkel BMW untuk dilakukan general check up semuanya karena unit yang kami jual adalah mobil-mobil yang bergaransi dan juga berkualitas yes, BMW seri 5 ini kalau gak salah pajaknya sekarang di angka 17 jutaan ya teman-teman ya atau kalau gue salah tolong di koreksi di bawah dan kita jual murah aja seharga Honda SRV baru Rp 349 juta dan silahkan kalian nego sama marketing kita yes, BMW seri 5 cocok untuk kalian yang pengen disupirin nih dan kalau gak mau disupirin, kita punya yang lebih kompak ini merupakan BMW yang harganya sekarang sudah Rp 200 jutaan teman-teman BMW seri 3 dengan kode F30 ini bisa kalian bawa pulang dengan uang gak mahal-mahal banget dan untuk modelnya, ini merupakan model satu generasi di bawahnya sebelum kelahiran G20 dan mobil ini warna silver dengan interior warna hitam merupakan tahun 2013 yang odometernya baru tercatat di angka 59.000 km untuk unitnya sendiri sangat baik, gak ada lecet, gak ada minus dan juga mobil ini bisa kalian langsung cek, general check up semuanya ke bengkel BMW dan seperti yang udah bilang tadi, bahwa harga F30 sekarang sudah Rp 200 jutaan mobil ini kita jual di angka Rp 299 juta dan silahkan kalian nego terhadap marketing kita yes, Rp 340 juta dengan Rp 299 juta kalian suka yang mana? coba terus di kolom komentar di bawah sekarang kita kesedaran mewah berikutnya, yaitu Lexus let's go oke, ini dia Lexus yang gue bilang tadi dan ini kelasnya sebenarnya sama seperti BMW Serie 5 atau medium luxury sedan dan namanya Lexus, kalian pasti sudah tahu dan familiar bahwa kenyamanan penumpang adalah nomor satu di dalam sebuah Lexus dan ini salah satu mobil ternyaman dari Lexus, yaitu Lexus IS300 dan mobil ini adalah mobil yang mengadopsi mesin listrik yang dipadupadankan dengan mesin bensinnya sehingga mobil ini adalah mobil yang hybrid teman-teman dan untuk mobil ini Lexus IS300 tahun 2017 warna hitam dengan interior hitam ini percatat odometernya baru sekitar 36.000 km dan kita sudah melakukan general check-up ke Lexus Gallery untuk memastikan mobil ini adalah mobil yang siap kalian pakai jalan-jalan tahun baru mobil baru rasanya Lexus IS ini sangat cocok untuk kalian para pengusaha-pengusaha muda yang sudah sukses dan kita jual mobil ini gak mahal-mahal karena hanya 725 juta kalian bisa bawa pulang medium luxury sedan yang super nyaman, super mewah dan pastinya bergensi mantap ya Lexus, BMW, BMW sekarang kita lanjut ke mobil berikutnya let's go oke, kalau tadi brand dari Jepangnya Lexus kalau kalian nyari mobil yang sama-sama mewah, sama-sama lega dan masih sangat nyaman ini rekomendasi gue yaitu Camry dengan warna merah seperti ini yang keluaran tahun 2019 yup, dengan tahun 2019 odometer mobil ini baru tercatat di angka 23.000 km dan pastinya mobil ini adalah rawatan dari Toyota dengan kondisi yang sangat-sangat baik teman-teman warna interiornya warna beige jadi seakan lebih homey dan pastinya tambah mewah dipadukan dengan warna merah seperti ini dan untuk Camry, pajak per tahunnya murah aja teman-teman di angka 12 jutaan kurang lebih dan bisa kalian bawa pulang dengan uang hanya 485 juta rupiah daripada beli baru, mendingan beli ini aja karena bedanya hampir 200 juta tuh teman-teman untuk Camry ini sekarang kita ke sebelah ada Mercedes-Benz yang paling murah ini merupakan Mercedes seri C dengan trim paling rendah teman-teman paling basic yaitu C180 dan walaupun seri C ini merupakan mobil yang bukan kelasnya sebagai Mercedes-Benz NGCC jadi ini merupakan mobil yang masih dirakit di pabrik di warna herang sana namun dengan gengsi yang lebih berbeda daripada Mercedes-Benz NGCC lainnya dan untuk mobil ini merupakan tahun 2020 yang kondometer tercatat baru di angka 2000an aja wow, jadi mobil ini kayaknya gak ada dipakai oleh pemilik sebelumnya dan akhirnya dijual di belanja mobil nah kalau kalian pengen beli mobil ini siapkan uang di angka 635 juta rupiah dan masih boleh banget kalian nego kepada marketing kita yup, ada Camry dan ada Mercedes-Benz sekarang ada sedan yang gak kalah murah dan gak kalah keren juga let's go kita ke mobil berikutnya kalau tadi harganya 400 dan 600 juta kali ini mobilnya gak mahal-mahal nih temen-temen kita punya mobil yang bisa kalian bawa pulang dengan uang 100 jutaan dan rasanya untuk sebuah 100 jutaan mobil ini masih memberikan kesan mewah, nyaman dan tentunya sangatlah oke untuk kalian pakai sebagai kendaraan harian kalian dan ini adalah Toyota Corolla Altis 1.8 dengan tipe menengah yaitu tipe V mobil ini merupakan lansiran tahun 2014 dengan odometer yang baru tercatat di angka 62.000 km dengan tahun 2014 rasanya Altis ini masih mencatat odometer yang cukup sedikit karena biasanya Toyota Corolla Altis ini adalah mobil yang sering digunakan sebagai kendaraan harian nah tapi mobil ini cukup spesial karena odometernya baru ternyata cukup sedikit nih nah untuk kalian yang tertarik membawa pulang Altis ini siapkan uang di angka 195 juta rupiah dan silahkan kalian nego ke marketing kita sip 195 juta dapat Toyota Corolla Altis let's go kita ke mobil berikutnya yes yang sedang nyari Mercy namun gak mau sama dengan Mercedes-Mercedes lainnya kita punya salah satu unit yang cukup rare atau cukup jarang di Indonesia yaitu Mercedes-Benz E300 dan ini kenapa jarang? karena warnanya itu special color teman-teman alias limited jadi mungkin pemilik sebelumnya memesan langsung ke Mercedes-Benz dengan warna Desino Cardinal Red Metallic yes jadi kurang lebih seperti itu ya spellingnya ya dan Mercy ini E300 W213 dengan tahun 2016 dan walaupun tahun 2016 namun odometer mobil ini baru tercatat di angka 14.000 km dan pastinya unitnya sangat rawatan sekali dan special colornya gak cuma di bagian eksterior karena di bagian interior juga dibuat berbeda nih teman-teman biasanya Mercy itu warna interiornya hitam namun di E300 dengan warna merah seperti ini warna interiornya dibuat beige jadi terkesan sangat mewah dan pastinya nyaman juga nah untuk mobil ini odometernya tadi 14.000 km bisa kalian bawa pulang dengan uang 739 juta rupiah dan silahkan kalian naik go kepada marketing kita wow dan warnanya kalau kalian datang langsung nih ke showroom kita ini bener-bener mentereng banget teman-teman mewah dan keren mantap selanjutnya kita ke mobil yang gak kalah keren berikutnya let's go let's go okay kalau tadi itu sedan empat pintu kita punya rekomendasi sedan yang bisa naikin derajat kegantengan atau kecantikan kalian langsung 1000% temen-temen kalau kalian naik mobil yang bersama gue di kiri dan kanannya nih nah kita mulai dari yang putih dulu dan ini merupakan sebuah roadster dua pintu dengan atap yang bisa terbuka temen-temen alias convertible dan ini adalah BMW Z4 dan kalau kalian pengen tau lebih lanjut mengenai mobil ini silahkan tonton reviewnya yang linknya ada di atas sini dan kalau gue pengen ceritain sedikit BMW Z4 ini adalah mobil penerus roadster dari BMW Z3 yang terbarunya BMW Z4 ini berbagi platform dengan Toyota Supra temen-temen lalu untuk mobil ini sendiri merupakan lansiran tahun 2013 dengan odometer yang baru tercatat di angka 22.000 km dan unitnya sangat baik kondisinya rawatan full orisinil dan siap banget kalian ajak mejing kemana pun kalian mau yes dan kalau kalian tertarik silahkan siapkan uang di angka 790 juta rupiah dan boleh banget kalian ego terhadap marketing kita kita ke sebelah dan kalau kalian gak suka atapnya bisa terbuka boleh banget ambil yang gak kalah ikonik dari BMW Z4 karena ini merupakan sebuah Audi TT yang sudah keluar generasi pertamanya dari tahun 90-an dan sebagai mobil coupe dua pintu Audi TT adalah mobil yang terbaik dalam memberikan handling dan juga performa yang luar biasa nah mobil ini sebenarnya gue udah pernah review juga kalau kalian belum nonton boleh klik link yang ada di atas sini dan mobil ini adalah Audi TT yang sangat baik kondisinya rawatan tahun 2016 jadi sudah 5 tahun pemakaian namun odometernya baru tercatat di angka 26.000 km kita jual dengan harga 825 juta rupiah dan boleh banget kalian nego lagi beda tipis ya keduanya 780 dengan 820 kalau kalian pilih yang mana coba tulis di kolom komentar di bawah dan dua mobil ini sekaligus mengakhiri video update stock kali ini terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video update stock ini sampai habis dan di tahun baru ini kami segenap kru yang bertugas dari belanja mobil showroom fokus motor raf motor dan evicar motor mengucapkan selamat tahun baru 2022 semoga di tahun ini kita semakin sukses sukses dan sukses oke kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk di like di komen di share dan di subscribe dan gue rakah pamit sampai jumpa di video kita selanjutnya Assalamualaikum